Intro Angka dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga menggunakan pola aritmetika Jika pola aritmetika pada segitiga pertama dan segitiga kedua identik Maka X pada segitiga kedua adalah titik-titik Baik kita perhatikan X ini pasangannya adalah 4 Kita cari 4 itu diperoleh dari ini 44 dibagi dengan 3 tambah 8 Kita cek 44 dibagi 11 Jadi hasilnya 4 ya Ini sesuai Maka dengan cara yang sama X adalah 48 dibagi 3 tambah 9 ya 3 tambah 9 Hasilnya 48 dibagi 12 hasilnya 4 Opsinya E Angka di dalam dibentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmetik Jika pola aritmetik pada segitiga pertama dan segitiga kedua identik Maka X pada segitiga kedua adalah titik-titik Baik ini X pasangannya berarti 55 ya Nah 55 itu diperoleh dari ini kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 3 ya 2 tambah 6 tambah 3 Lalu kita kali dengan 5 Oke ini 11 kali 5 hasilnya 55 Ini sesuai ya Maka dengan cara yang sama X adalah Ini kita jumlahkan tadi dengan ini Dengan ini Yaitu 4 tambah 2 tambah 1 Kita kali dengan 3 Hasilnya ini 7 kali 3 21 Opsinya B Nilai 91 adalah hasil operasi dari bilangan-bilangan di luar segitiga A Jika A dan B memiliki operasi yang simetris Maka nilai X pada segitiga B adalah titik-titik Kita perhatikan X itu pasangannya 91 ya Berarti kita cari dulu 91 itu diperoleh dari Ini kita jumlahkan 5 tambah 8 Kemudian kita kalikan dengan 7 Hasilnya 13 dikali 7 91 Jadi sesuai ya Maka dengan cara yang sama X sama dengan Ini 8 dengan 9 kita jumlahkan 8 tambah 9 Dikali dengan 6 Hasilnya ini 17 kali 6 Diperoleh 102 Opsi A Angka di dalam persegi diperoleh dari angka-angka di luar persegi Dengan menggunakan pola aritmetika Jika persegi kedua memiliki pola aritmetika yang sama dengan persegi pertama Maka nilai Z adalah titik-titik Baik ini Z Itu 18 ya Itu pasangannya Maka kita cari dulu 18 itu ternyata diperoleh dari Ini kita kalikan Yaitu 5 kali 6 Dikurang Ini kita kalikan 3 kali 4 Hasilnya 30 dikurang 12 Diperoleh 18 Oke sesuai ya Kemudian Z dengan cara yang sama Ini kita kalikan 5 kali 7 Dikurang Ini kita kalikan 1 kali 3 Diperoleh 35 Dikurang 3 Hasilnya 32 Opsi B Tentukan nilai X pada gambar B Agar hubungan penyelesaian operator matematika gambar B Seperti hubungan penyelesaian gambar A Berarti ini X pasangannya 24 ya Maka kita cari 24 itu ternyata diperoleh dari Ini 6 Dikalikan dengan 5 6 kali 5 Dikurang dengan 2 kali 3 Yaitu 30 kurang 6 Hasilnya 24 Jadi ini benar ya Jadi dengan cara yang sama X adalah Ya tadi 10 kali 4 10 kali 4 Dikurang 3 kali 1 3 kali 1 Hasilnya 40 kurang 3 Yaitu 37 Opsi B Oke Tentukan nilai X pada gambar B Agar hubungan penyelesaian operator matematika gambar B Seperti hubungan penyelesaian gambar A Baik kita cek ini X pasangannya 18 Maka 18 itu diperoleh dari Ini kita kalikan 5 kali 9 Dikurang 27 Yaitu 45 Dikurang 27 Sama dengan 18 Ini sesuai ya Maka dengan cara yang sama X sama dengan Ini kita kali tadi 3 kali 8 Dikurang 6 3 kali 8 itu 24 Dikurang 6 Hasilnya 18 Opsi C Bilangan yang berada dalam segitiga Dibentuk oleh bilangan yang ada di luar Dengan pola aritmetika tertentu Jika pola aritmetik pada segitiga pertama dan kedua identik Maka X sama dengan titik-titik Nah ini X pasangannya 10 ya Berarti 10 itu kita cek dari 30 Dibagi dengan 2 Lalu dikurang 5 Nah ini 15 Kurang 5 Hasilnya 10 Ini sesuai ya Maka dengan cara yang sama X sama dengan 45 Dibagi 3 Dikurang 9 Hasilnya 15 Kurang 9 Sama dengan 6 Opsi A Bilangan yang berada dalam segitiga 4 Dibentuk oleh bilangan yang berada di luar Dengan pola aritmetika tertentu Jika pola aritmetik pada segitiga 4 pertama dan kedua adalah identik Maka X sama dengan titik-titik Kita perhatikan bahwa X Itu pasangannya 23 ya Nah 23 itu Diperoleh dari Ini 7 Kita kalikan dengan 5 Dikurang Ini 3 Kita kalikan dengan 4 Jadi 35 dikurang 12 Itu 23 Ini benar ya Berarti X dengan pola yang sama 8 8 Kali 7 Dikurang 6 Kali 5 Jadi ini 56 Kurang 30 Hasilnya 26 Opsi C Perhatikan gambar berikut Perhatikan gambar berikut Tentukan nilai X Baik Yang ditanya ini ya Kita cari dulu pola dari gambar berikut Pola bilangannya Ini 3 Ini 3 Ditambah 12 Itu 15 Tambah 6 Hasilnya 21 ya Kemudian dengan cara yang sama Berarti 12 Ditambah 2 Itu 14 Tambah 7 Hasilnya juga 21 Maka ini 2 Ditambah 8 Tambah 11 Hasilnya 21 Kemudian 8 Ditambah 9 Ditambah 4 Hasilnya juga 21 Nah 9 Ditambah 7 Tambah 5 Hasilnya 21 Nah 7 Ditambah 4 Ditambah 10 Itu juga 21 Nah 4 Tambah 15 Tambah 2 Hasilnya juga 21 Berarti polanya Seperti itu ya Maka Ini 15 Ditambah 3 Ditambah X Haruslah 21 Jadi X sama dengan Nah ini 18 Ini 21 Ini 21 ya Berarti 21 kurang 18 Hasilnya 3 Opsinya E Berapakah nilai bilangan pada kolom di bawah ini Baik kita cari polanya Ini kita kali Lalu ini kita Bagikan ya Kita coba Prosesnya 67 Kali 5 Dibagi 5 Ini kita bagikan Hasilnya 67 Ini hasilnya ya Sama dengan Ini benar ya Lalu yang kedua 24 Ini Dikali 5 Dibagi 4 Dibagi 4 Ini kita bagikan Hasilnya 6 6 kali 5 Itu 30 Benar ya Berarti Langkah berikutnya 9 Kita kali dengan 9 Lalu dibagi 27 Hasilnya Ini kita bagi 9 3 Ini Habis ya Jadi 9 bagi 3 Itu 3 Opsinya C Lengkapilah bagian Yang kosong Ya ini ada 2 Gambar Yang kosong Itu yang ini Maksudnya ya Ini kita misalkan X Jadi kita mau cari X Dari pola gambar Yang pertama Ya Itu ternyata Ini Dijumlahkan Ya 6 Tambah 7 Tambah 8 Dibagi Ini jumlahkan Juga 1 Tambah 1 Tambah 1 Hasilnya Nanti Harus Ini Ya Harus 7 Kita cek 6 Tambah 7 Itu 13 Tambah 8 21 Dibagi Ini 3 Sama Dengan 7 Jadi 7 Sama Dengan 7 Ini Benar ya Baik Dengan Pola Yang sama Maka Ini kita Jumlahkan 8 Tambah 9 Ditambah 11 Dibagi Jumlahkan Yang ini Itu 1 Ditambah X Ditambah 1 Sama Dengan Yang ini Ya 7 Oke 9 Tambah 11 20 Tambah 8 28 Per Ini X Ditambah 1 Tambah 1 Itu 2 Sama Dengan 7 Kita Kali Silang Ini Kemari Dan Ini Kemari Hasilnya Adalah 7 X Ditambah 14 Sama Dengan 28 Jadi 7 X Sama Dengan 28 Dikurang 14 Itu Hasilnya 14 X Sama Dengan 14 Sebagi 72 Opsi B Angka Angka Tengah Lingkaran M Di Proleh Dari Pola Aritmetika Angka Angka Di Sekeliling Jika Pola Aritmetika Pada Bangun M Dan N Sama Maka Nilai Z Adalah Titik Titik Baik Kita Perhatikan Z Pasangannya 28 Nah Pada Bangun M Ternyata 28 Itu Di Di Proleh Dari Ini 9 Dikalikan Ke 4 9 Dikali 4 Dikurang Ini 5 Jumlakan Dengan 3 5 Tambah 3 Hasilnya Ini 36 Kurang 8 Hasilnya 28 Ini Sesuai Berarti Z Sama Dengan Oke Ini Tadi 12 Kali 3 Dikurang 9 Tambah 2 Ini Dikurungkan 9 Tambah 2 Sama Dengan 36 Dikurang 11 Hasilnya Adalah 25 Opsi D Angka 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 di Tengah Segitiga P Dibentuk Dari Bilangan Bilangan Yang Berada Di Tiap Sudut Dengan Menggunakan Pola Aritmetik Jika Jika Pola Aritmetik Pada Bangun P Dan Q Identik Maka Nilai Y Adalah Titik Baik Kita Perhatikan Y Itu Pasangannya Sama Dengan 36 Nah 36 Itu Kita Peroleh Dari Ini Kita Kalikan Ya 6 Kali 4 Ditambah Dengan 12 Jadi Ini 24 Ditambah 12 Hasilnya 36 Ini Sesuai Dengan Cara Yang Sama Y Sama Dengan Ini Kita Kalikan Ya 7 Kali 5 Kita Tambah Dengan 15 Hasilnya 35 Ditambah 15 Yaitu 50 Opsi D Nilai Z Adalah Kita Perhatikan Z Ini Pasangannya 26 26 Nah Kita Perhatikan Gambar Yang Pertama Oke 26 Itu Ternyata Diperoleh Dari Ini Dijumlahkan 28 Tambah 30 Dikurang Jumlahnya Ini Ya 24 Ditambah 8 Ini Dikurungkan Ya Sama Dengan 58 Dikurang 32 Diperoleh 26 Ini Benar Dengan Pola Yang Sama Gambar Yang Kedua Kita Cek Ya 26 Diperoleh Dari Dari Jumlahkan 27 Tambah 23 Dikurang Ini Jumlahkan 15 Tambah 9 Dikurungkan Ya Sama Dengan Ini 50 Dikurang 24 Hasilnya 26 Ini Benar Ya Maka Dengan Pola Yang Sama Kita Prolet Z Sama Dengan Menjumlahkan 26 Ditambah 17 Dikurang Dengan 33 Tambah 10 Sama Dengan 43 Dikurang 43 Maka Z Sama Dengan 0 Opsi A Angka Di Tengah Bangun A Dibentuk Dari Bilangan Bilangan Yang Berada Di Tiap Sudut Dengan Menggunakan Pola Aritmetik Jika Pola Aritmetik Pada Bangun A Dan B Identik Maka Nilai X Adalah Titik Perhatikan Ini X Pasangannya 6 Nah 6 Itu Pada Gambar A Diproleh Dari Ini 5 Kita Kali Dengan 4 Lalu Dikurang Buka Kurung 6 Tambah 8 Tetip Kurung Sama Dengan 20 Dikurang 14 Hasilnya 6 Ini Benar Ya Maka Dengan Cara yang Sama X Sama Dengan Ini 9 Kita Kali Dengan 4 Lalu Dikurang 7 Ditambah 6 Ini Dikurungkan Ya Hasilnya 36 Dikurang 13 Diproleh 23 Opsi D Nilai 77 Pada Gambar A Diproleh Dari Operasi Bilangan Diluar Lingkaran Jika Bilangan Pada Gambar A Dan B Memiliki Operasi Asimetrik Maka Nilai X Pada Gambar B Adalah Titik Baik Kita Perhatikan Ini X Ini 77 Ya Jadi 77 Itu Diproleh Dari Ini 15 Ya 15 Dikurang 8 Dikali Dikali 7 Ditambah 4 Oke Hasilnya 7 Dikali 11 Sama Dengan 77 Benar Ya Maka X Sama Dengan Ini 30 Dikurang 17 Tutup Kurung Kali 2 Ditambahkan Dengan 5 Tutup Kurung Sama Dengan 30 Kurang 17 Itu Adalah 13 Dikali Ini 7 Ya Hasilnya Adalah 91 Opsi B Perhatikan Gambar Berikut Tentukan Nilai X Baik Pasangan X 43 43 Ya Nah Kita Perhatikan Gambar Pertama 43 Diperoleh Dari Ini 6 Kita Kali Dengan 7 Ini Ya Lalu Ditambah Nilai Mutlak Dari 6 Kurang 7 Sama Dengan 6 Kali 7 42 Ditambah 6 Kurang 7 Negatif 1 Nilai Mutlak Jadi 1 Hasilnya 43 Ini Benar Ya Dengan Pola Yang Sama Kita Coba Gambar Yang Kedua 43 Sama Dengan Ini 8 Dikali 5 Oke Ditambah Nilai Mutlak Dari 8 Kurang 5 Hasilnya Ini 40 Ditambah 8 Kurang 5 Nilai Mutlak 3 Ya Hasilnya 43 Ini Benar Maka Pola yang Ketiga Gambar Yang Ketiga X Sama Dengan 4 Dikali 9 Ditambah Nilai Mutlak 4 Kurang 9 Hasilnya 36 Ditambah Ini 4 Kurang 9 Negatif 5 Nilai Mutlak Jadi Positif 5 Jadi 36 Tambah 5 Itu 41 Opsi C Bilangan Yang Tepat Untuk Menggantikan X Adalah Titik Titik Nah Ini Yang Ditanya Kita Perhatikan Pola Untuk Mencari 7 Ternyata 7 Itu Di Peroleh Dari Rata Rata 2 Tambah 17 Tambah 2 2 Tambah 17 Tambah 2 Dibagi 3 Rata Rata Ya Ini Kan 19 Tambah 2 21 Bagi 3 Hasilnya 7 Benar Ya Kemudian Kita Cek Apakah 9 Juga Begitu 9 Diperoleh Dari Jumlahkan 3 Ini 1 Tambahkan 17 2 Tambah 17 Tambah 8 Dibagi 3 Kita Cek Ini 10 Tambah 17 27 Dibagi 3 Hasilnya 9 Benar Ya Kita Coba Lagi Tuli Memastikan 11 Itu Diperoleh Dari Oke Ini 8 Ditambah Ini 17 17 Sampingnya Ya Ditambah Samping Nya Lagi 8 Dibagi 3 Sama Dengan Ini 8 Tambah 8 16 Tambah 17 13 33 Dibagi 3 Hasilnya 11 Ini Benar Ya Berarti 12 Kita Cek Lagi 12 Itu Diperoleh Dari Ini 2 Ditambah Ini 2 Ditambah 32 Per 3 Sama Dengan Per 3 Ini Rata Rata Berarti 2 Tambah 2 Itu 4 Tambah 32 36 Bagi 3 Hasilnya 12 Oke Cukup Untuk 14 Sepertinya Sama 30 14 Itu Diperoleh Dari 32 Ditambah 2 Ditambah 8 Ya Per 3 Hasilnya Ini 10 Tambah 32 42 Bagi 3 Hasilnya 14 Ya Oke Ini Benar Maka X Sama Dengan Kita Jumlahkan Ini Ini 8 Ditambah 8 Ditambah 32 Dibagi 3 Hasilnya Ini 16 Tambah 32 48 Dibagi 3 Hasilnya 16 Opsi C Bilangan Bilangan Tepat Untuk Menggantikan X Adalah Titik Titik Kita Perhatikan Ya Ini 24 Ini Lebih Besar Dari 12 Dan 21 Nah Kalau Ini Kita Sebut Besar Ini Kecil Ini Kecil Ini Tentunya Besar Ya Karena Di Atas 21 Nah Ini Karena Di Bawah 36 Berarti Kecil Nah Ini Nanti Besar Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa X Itu Nanti Harus Lebih Besar Dari 8 Dan Lebih Besar Dari 12 Begitu Ya Nah Lalu Polanya Kita Perhatikan Ini 8 Ke 24 Itu Dikali 3 Oke Nah 12 Ke 36 Itu Dikali 3 Nah Ini Kita Perhatikan Kalau Dia X Kita Kali 3 Hasilnya Menjadi 21 Itu Kan Berarti X 7 Nah Kalau Ini 7 Kan Tidak Mungkin Sementara Caranya Kan Harus Lebih Besar Dari 8 Berarti Kita Balik Jadi 21 Kali 3 Ya Kita Kali 3 TX Sama Dengan 21 Kali 3 Hasilnya 63 Opsi E Nilai 2 Dalam Segitiga Di Bagian Kiri Adalah Hasil Operasi Aritmetik Semua Bilangan Di Luar Segitiga Dengan Menggunakan Pola Operasi Aritmetik Yang Sama Nilai Dalam Segitiga Bagian Kanan Yang Paling Tepat Adalah Titik Perhatikan X Pasangannya 2 Ya Nah 2 Itu Diperoleh Dari 20 Ya 20 Dibagi 5 Kemudian Kurang 2 Hasilnya 4 Kurang 2 Itu 2 Ini Benar Ya Maka Maka Dengan Cara Yang Sama X Adalah 15 Dibagi 3 Dikurang 2 Nah 15 Bagi 3 Itu 5 Kurang 2 Ini Hasilnya 3 Opsi C 3 4 5 5 6 6